Pemerintah Kabupaten Bandung, Ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Nyorang Sosialisasi Peraturan Daerah atau Aperda Kabupaten Bandung, nomor hiji tahun 2022, ngenaan ngokolakin runtah di salah seji hotel di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dinamperona, prak-perakan memeres pas soalan runtah, lain ukur pancen pemerintah Kabupaten Bandung, tapi butuh ketak di sakum na pihak ke asup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung, Ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup, Nyorang Sosialisasi Perda Nomor Hiji tahun 2022, ngenaan prak-perakan ngokolakin runtah di Kabupaten Bandung. Cek Bupati Bandung, Haji Muhammad Dadang Supriyatna, prak-perakan memeres pas soalan runtah, lain ukur pancen pemerintah Kabupaten Bandung, tapi butuh ketak di sakum na pihak, lebah ngokolakin runtah anu dihasilkan di Kabupaten Bandung Sabanpoena. Sepah yang tadi kita sudah mulai sosialisasi, FED dan Nomor 1 tahun 2022, tentang pengelolaan sampah, yang mana semua sektor, mulai para kader-kader sampah, yang berada di desa masing-masing, dan termasuk para desa sebuah keren Bandung, para camat, BHRI, termasuk efek di proteksi dari semua sektor, kita ribatkan supaya paham tentang kitas fungsi masing-masing, jadi persoalan sampah bukan persoalan, kita daerah Kabupaten Bandung saja, persoalan sampah tak menjawab kita bersama, maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat, untuk sama-sama menjaga lingkungan, dan kita sesuai dengan visi-misi, visi yang ketiga terutama, bahwa kita itu harus perlu rasa lingkungan, itu insya Allah dari tadi juga, kita sudah memberikan bantuan-bantuan, sarapah sarana, baik itu bak sampah, termasuk roda sampah, dan termasuk matuam sampah, untuk pengangkutan dan sebagainya, kita berikan kepada para kader-kader, yang berada di desa masing-masing. Masih Cik Dadang Supriyatna, pikir ngarajong prak-perakan ngokolakan runtah, pemerintah Kabupaten Bandung, masyarakan bantuan anumang rupa sarana, turprasarana ngokolakan runtah, kawas bak runtah, roda, catwar kerengangkut runtah, serta bantuan sejena. Kepala DLH Kabupaten Bandung, Asep Kusumah Ngeceskin, Sosialisasi Perdana Merhiji tahun 2022, menggunaan prak-perakan ngokolakan runtah di Kabupaten Bandung, di Lakonan, minangkatarekah mengangkutkan, nandeskan turta nyarwakan persepsi, dumasar karena regulasi, sangkan boga kontribusi positif, patalijing wawenang turta pancen pokona sewang-sewangan. Kukituna pihaknya mengawalkan asosiasi paimahan, asosiasi perimpunan pengusaha hotel-tour restoran, serta pihak industri. Eta sosialisasi perdateh, keringawakan pengawru, bangun fasilitas turta ngaberdayakin. Di peraturan daerah, itu kan ranah hukumannya kan ada batasan ya, bahwa memang kalau kita lihat, sepertinya buang sampah sederhana, tapi kita lihat faktanya, sampah bisa berakibat banjir, sampah bisa berakibat menjadi sumber penyakit, tentu ini kerugian lingkungannya cukup besar bagi manusia, sehingga walaupun dalam batasan yang memang tidak seperti KUHP, ancaman untuk buang sampah sembarangan itu kan masih dikisaran sesuai dengan regulasi ya, di perda batasannya hukuman 6 bulan, denda 50 juta. Tapi yang paling penting adalah, perda ini memperkuat pembinaan, memperkuat fasilitasi, memperkuat pemberdayaan, bahwa semua kita sumber sampah, tetapi kita pun bisa menjadi sumber solusi bagi penanganan sampah, ketika mendapatkan informasi dan regulasi yang memadai. termasuk di perda ini, kita akan mendorong desa melahirkan perdes, peraturan desa, kearifan lokal peraturan RW, jadi bagaimana memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis. Di 6 perona, salah saji contoh undang-undang mengokulakan runtah ditandeskan di napasal 12, yang sakumna warga, wajib mengurangan turut tanggungkulan runtah rumah tangga, secara wawasan lingkungan. Saya setuna, 1.280 ton runtah, yang dihasilkan di sekuliah Kabupaten Bandung, Jero, Saapoyena, nyindekan rasio saban wargana, menghasilkan setengah kilo runtah saban poena. Begitu naik, jumlahan usakil teh bisa musnah, upama bisa dikokulakan, di sepak hambalan rumah tangga, kawas ngamangpaatkan lubang cerdas organik, serta ngamangpaatkan bakruntah, dumih ngamuarana, dina industri daur ulang sampah.